Karena gini, saya sebenarnya agak gemesnya itu karena gini Pertama, saya tidak tahu itu polanya sama gitu Polanya sama itu gini Anda perhatikan, yang justru menyerang kristolog ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Yang justru menyerang kristolog itu, itu syiah gitu Bahkan ketika posisi di mana muslim lagi berdialog sama berdialog lintas agama Malah mereka mendukung pihak sebelah gitu, syiah itu Soalnya, kok bagus lagunya Yesus tak punya hepeng lagi Gitu, jadi hepeng kita yang menjadi hepengnya itu lagu favorit Mas Kores Saya kira orang Islam yang nyanyi Ternyata orang Kristen Oh, enggak apa-apa Tapi nanti dipertanggungjawabkan itu Apa yang dilakukan dia kan Iya, gak boleh dosa berarti ya Mereka nyanyinya bukan menghujet itu memang apa ya Menyemangati jemaat deh Enggak juga Kalau Seperti ini Ku perlukan jurus lama Agar janganku sesat Itu lagi rohani Agar janganku sesat Agar janganku sesat Oh, janganku sesat Oke, oke Ini lupa, Pak Ustadz ini Ada-ada, Pak Ustadz ini Tapi gini lupa, Pak Ustadz Dalam hidup ini Ya kan Ya Semua tergantung oknum, Pak Ustadz Semua tergantung oknum Atau Contohnya Ada penduta Dia berbuat cabung kan Bukan berpengarasi Penduta semua cabung Ya kan Ya Tergantung oknumnya Ini Contohnya Pendeta cabung itu gimana Ya mencabuli Ya apanya Jemaatnya Ada Gimana itu caranya Gimana modusnya itu Yang seperti di medan itu Sampai dibunuh kan Siapanya Ini maafnya itu Innalillahi Dan itu Dan itu akan terjadi Pak Ustadz Seperti itu Kenapa dibunuh Ya karena mungkin Mungkin karena amin Oh Innalillahi Iya Jadi Jadi Enggak kita Enggak heran lagi Mendengar Sumpah itu Karena Alkitab sendiri Sudah mengatakan Akan banyak Menyimpang Dari kebenaran itu Oh Jadi Bukan beratuh kita Salahkan Sebenarnya pendeta Tapi ada juga Di Di Ini Cerita Gatuh Enggak Coba Coba ceritain Kan gini Kan Kenapa Kan kehidupan pendeta itu Ini Cerita yang tadi Gue masih bingung Di mana Di mana tuh Di mana Pendeta kan Khotbah Terus kemudian Jemaatnya di gereja Terus Terus ketemunya Di mana Ya kalau secara besar Mana Ngetah kita Namanya Apa perbuatan Iblis kan Enggak kan Baca koran Mungkin Ceritain aja Itu kan Di youtube Kepada Kita gak Tahu Kita gak Tahu Kepada Jadi Youtube Itu Yang Membunuh Jemaat Pendeta Membunuh Jemaat Gitu Ya Pendeta Hebo Hebo Dulu Itu Artinya Dikutukan Bukan Berarti Kita Menurut Seperti itu Oh 2018 Kejadiannya Ya Iya Nah Baru Ada lagi Pendeta Sebuah Itu Mengatakan Tahun Sekian Pak Siamat Jadi Penyesat Itu Akan Ada Berat Berat Istilah Pak Wetra Berarti Bener Istilah Antikristus Itu Ada di kalangan Kristen Sendiri Betul gak Adalah Itu Yang Mualap Mualap Itu Antikristus Yang Menjadi Musuh Seperti Yudas Itu Kan Gambaran Yudas 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 Iskariot Yang Menjual Yesus Demi Uang Satu Gembaran Itu Pak Ustadz Oh Yang Mualap Itu Seperti Yudas Yang Menjual Yesus Gitu Yang Contohnya Ada orang Mualap Oleh karena Apa dia Mualap Mungkin Oleh karena Ekonomi Banyaklah Alasan Alasan Orang Jadi Itu Bukan Suatu Hal Yang Baru Menurut Alkitab Dan Itu Makanya Dikatakan Yang Terdahulu Akan Terbelakang Yang Terbelakang Akan Terdahulu Contohnya Pak Ustadz Walaupun Pak Ustadz Sekarang Ini Jadi Ustadz Bisa Saja Pak Ustadz Jadi Pendeta Nanti Seperti Seperti Pak Ulus Dia kan Orang Jahat Dulunya Tetapi Dia Bertobat Menerima Yesus Sebagai Juru Selamat Dia Akhirnya Dia Dia Bertobat Dan Menjadi Rasul Jadi Pak Ustadz Juga Bisa Bisa Saja Nanti Pak Ustadz Jadi Pendeta Tapi kan Saya Gak Jahat Orangnya Gak Kaya Paulus Dulu Justru Justru Yesus Sendiri Yang Tidak Mengaku Dia Tuhan Gimana Dia Bahkan Menolak Itu Jadi Antikristus Juga Jadi Yesus Antikristus Juga Berarti Siapa Bilang Yesus Yesus Waktu Yesus Berkata Aku Dan Bapak Adalah Satus Yohanes 10 30 Itu Kan Dia Kan Mau Ditimpuk Batu Sama Orang Yahudi Apa Jawabannya Yesus Apa Jawabannya Yesus Coba Bilanglah Apa Jawabannya Ya Jawabannya Aku Tidak Bermaksud Demikian Maksudnya Ya Maksudnya Dia Tidak Mengatakan Dia Itu Bapak Gitu Enggak Enggak Bahkan Di Dalam Yohanes Kan Dikatakan Disitu Kata Thomas Keren Ya Itu Kan Kata Thomas Ini Kan Kata Yesus Ini Yesus Yesus Sendiri Yang Ngomong Dengar Kata Philippus Tunjukkanlah Bapak Itu Kepada Kami Itu Sudah Cukup Bagi Kami Apa Kata Yesus Sudah Sekian Lama Aku Bersama Kamu Dengan Philippus Namun Engkau Tidak Mengenal Aku Barang Siapa Melihat Aku Ia Melihat Bapak Itu Baru Yang Thomas Itu Ketika Yesus Sudah Mati Sudah Bangkit Lalu Thomas Mengatai Yesus Langsung Tiba Tiba Yesus Hadir Di depan Dia Ditunjukkanlah Inilah Tanganku Yang Berdubang Pak Itu Cucukkanlah Tanganmu Nah Rabalah Kan Katanya Dan Ya Tuhanku Ya Allah Ku Itu kan Kata Thomas Disitu Kan Jelas Disitu Ayat Ya Makanya Begini Baca Dulu Yohanes Pasal 10 Itu Dengan Baik Kan Yesus Itu Mau Ditimpuk Batu Dilempari Dia Kan Karena Perkataan Dia Aku Dan Bapak Adalah Satu Terus Disitu Dia Klarifikasi Maksudnya Bukan Begitu Seperti Halnya Musa Musa Kan Juga Dikilari Dengan Allah Musa Sama Dipanggil Allah Apakah Musa Itu Adalah Yudhevave Hashem Adonai Bukankan Itu Maksud Yesus Dalam Yohanes Pasal 10 Jadi Bahkan Yesus Sendiri Menolak Dia Itu Tuhan Di depan Orang Orang Yahudi Terus Berarti Kamu Berani Bilang Yesus Itu Antikristus Nanti Aku Baca Dulu Ya Bacalah Dulu Yang Jelas Ayat Itu Tidak Mungkin Kalau Kok Tidak Mungkin Kalau Yesus Itu Dia Tuhan Dia Ngakui Aja Kan Rela Aja Sekalian Ditimpuk Batu Sekalian Nyatanya Kan Dia Klarifikasi Itu Dan Ada lagi Orang 13 Itu Kan Akulah Guru Dan Tuhan Itu Itu Tuhan Bukan Tuhan Tuhan Ya Kiraus Disitu Betul Mau Kiraus Mau Mau Cross Inilah Inilah Kadang-kadang Kalau Dikasih Tau Suka Bisa Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Allah Sendiri Tidak Bisa Karena Karena Sesuai dengan Apa ya Jadi Jadi Yesus itu Antikristus Berarti kan Antikristus Pasal Mana Tadi Yohanes Berapa Yohanes Pasal 10 Yohanes Pasal 10 Ayat Ya bacalah Dari Pasal 10 Dari Nomor 30 Sampai Terakhir Juga bisa Gembala Yang Baik Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Siapa Yang Masuk Kedalam Kandang Lomba Baca Dari Nomor Satu Panjang Itu Baca Dari Nomor 30 Ayat Ini Baca Dalam Hati Aja Repot Nanti Nanti Kalau Udah Baca Baik Baik Baru Nanti Nek Lagi Sambil Kamu Baca Saya Mau Tanya Dulu Satu Fik Gimana 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 Aneh Itu Dengar 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 Juga Katanya Ada Syiah Lagi Muncul Satu Neng Kih Haji Kayak Kita Ini Satu Dulu Sambil Katanya Saya Belang Ini Si Ini Ada Otak Siapa Nantang Satu Sambil Satu Itu Siapa Itu Yang Pura-pura Jadi Atais Satu Ada Syiah Itu Pura-pura Jadi Atais Akunya Santrimurtad Itu Bukan Betul Betul Waktu Aku Bilang Gini Waktu Dia Pura-pura Jada Atais Kan Terus Gue Tanya Berarti Yesus Bukan Bukan Tuhan Allah Mujuga Yesus Bukan Tuhan Allah Mujuga Wah Fiks Sudah Terhitung Itu Jadi Dia Akunya Dua Anak Anak Tanya Ke Abdul Malik Waktu Itu Ini Siapa Ini Santri Ini Ini Karena Karena Baru Lihat Saya Kan Tidak Tidak Pernah Nyimak Itu Baru 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 Aja Saya Nyimak Karena Dia Naik Pada Saat Saya Pada Saat Saya Lagi Ngobrol Sama Siapa Itu Sedaman Ya Idaman Sedaman Naik Dia Disitu Terus Konfirmasi Ini Siapa Ini Seperti Menantang Gitu Terus Dikonfirmasi Ternyata Akun Lamanya Yaitu Ali Asadullah Itu Yang Syiah Ini Jadi Ini Akun Yang Sama Cuman Sekarang Dia Pura-pura Atheis Oh Syiah Berarti Ya Fix Fix Ya Soalnya Bisa Baca Arab Gundul Ya Siah Ya Gitu Nanti Ayat Berapa Kalian Teler Nanti Itu Terus Dia Ini Juga Kan Apa Sempet Aku Lagi Ngegebugin Siapa Christian Francis Kalau Nggak Salah Dia Naik Sama PPJ Terus Dia Nggak Sempat Ngomong Udah Turun Lagi Rukiah Oh Mau Rukiah Oh Iya Gitu Nah Dia Kerja Di Tempat Rukiah Dia Kerja Di Tempat Rukiah Iya Karena Tadinya Mau Katakan Christian Francis Kan Sohib Jashiah Bubuk Sama Aku Tentukan Emosi Mau Bantu Mereka Ceritanya Cuman Akhirnya Sandri Buta Turun Lagi Karena Yaitu Di Belakang Ada Ini Ada Yang Rukiah Gitu Oh Rukiah Oh Iya Saya Turun Turun Ya Gitu Dia Buka Oh Ada Pernah Naik Sini Dia Itu Dia Mungkin Perlu Sesekali Mungkin Ya Jadi Ya Baca Kamulah Dulu Baca Baca Dari 10 30 Sampai Habis Yang Nggak Ada Ya Apanya Nggak Ada Kan Kata Pak Ustaz Tadi Kan Isu Segeri Mengklarifikasi Iya Dia Klarifikasi Kan Waktu Dia Ditimpuk Sama Batu Itu Waktu Dia Ditimpuk Sama Ya Dia Klarifikasi Tidak Ada Tertulis Dalam Kitab Taurat Kamu Aku Telah Berfirman Kamu Adalah Allah Itu Merujuk Keulangan Itu Iya Mana Ada Disini He Kamu Baca Ulangan Atau Masmur Prof Dimana Itu Yang Musa Disebut Dengan Allah Itu Dengan Oh Itu Keluaran Keluaran 17 Keluaran Apulangan Keluaran Ya Iya Aku Masuk Keluaran Keluaran Berapa Coba Keluaran 7 Ayat 1 Keluaran 7 Ayat 1 Berfirman Tuhan Kepada Musa Lihat Aku Mengangkat Engkau Sebagai Allah Betul Keluaran Sorry Bukan Ulangan Keluaran 7 Nomor 1 Merujuk Ke situ Yesus Artinya Dia Mengkonfirmasi Bahwa Bukan Bermaksud Dia Seperti Itu Ya Ya Pasti Nggak Ada Ditulis Disini Ya Alam Aja Itu Dibaca Lanjutannya Ata Salah Kalau Apa Sudah Disebutkan Bahkan Tadi Itu Merujuk Kemana Dia Keluaran 7 Nomor 1 Baca Dari Yohannes 10 30 Sampai Selesai 20 Iya Ya Dimitul Dimitul Petra Sambil Dibaca Dimitul 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 Dibaca Dibaca Dalam hati Aja Dulu Nanti Baru Dimitul Dimitul Iya Apa Perlu Dibuka Ini Lagi Mungkin Satu Apa Diskusi Ilmiah Lagi Soal Si Ayah Nggak Apa Kalau Saya Kalau Si Amah Nggak Wato Nggak Usah Dipartikan Juga Ya Iya Kalau Masih Ayah Suruh Kesini Aja Kita Pertanggung Jawabkan Dulu Kita Kita Biar Jadi Modelnya Itu Kalau Diskusi Masih Itu Saya Nanya Dulu Kitab Yang Muqtabar Menur Antum Itu Apa Dari Kalangan Dia Nah Kalau Sudah Nyebutin Baru Kita Hantam Biar Nggak Ngles Ngles Lagi Kadang Anu Ustaz Ada Kita Tidak 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 Sama Itu Al-Kafi Oh Nggak Kita Tidak Sama Itu Gitu Nanti Ustaz Jadi Bingung Bihar Luan Luar Bukan Tidak Terima Fiskan Dulu Kitab Al-Kafi Al-Istib Sor Tati Bullah Kamal Lidur Fakir Itu Gimana Menurut Kamu Kalau Sudah Bilang Oke Nah Itu Hantam Sudah Bagus Mungkin Dipanggil Biar Kita Ajak Diskusi Tapi Masalahnya Gini Dia Bersembunyi Dibalik Topeng Ateis Jadi Dia Nggak Nggak Kusyia Di Posisi Disini Terus Nantang Nantang Diskusi Debat Itu Kan Saya Lihatnya Jadi Gimana Itu Kalau Gitu Ya Itu Kan Penakut Berarti Ustadz Kalau Dia Melinda Taki Ya Dari Ateis Justru Semakin Mudah Kalau Dia Jadi Ateis Kita Menghantam Dari Sisi Manapun Nanti Mas Kores Mampu Itu Kalau Sampai Ngaku Ateis Itu Ya Kenapa Nggak Nggak Ateis Ateis Kores Waktu Itu Aku Ateis Ya Waktu Itu Ya Nggak Aku Ateis Cuman Aku Senggol Aku Senggol Ke Ininya Langsung Oh Kalau Kalau Gak Ngakui Yesus Tuhan Ya Allah Mu Juga Berani Dia Kayak Gitu Nah Berarti Kan Sudah Tanda Tanda Syiah Itu Tidak Berani Seperti Itu Tanda Tanda Mau Menyembah Tuhan Yang Berkelamin Gendal Gandul Gendal Gandul Ya Kalau Ciri-cirinya Si Agak Gitu Gitu Banget Si Ustaz Kayak Bapak Jahat Itu Kan Saya Ragu Sebenarnya Dia Tuh Kayak Bukan Si Ada Sebenarnya Tapi Ya Sudah Anak Jalanan Aja Yang Gak Ngerti Agama Gitu Orang Sakit Ya Orang Gak 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 Kalau Kita Ngambil Sikap Yang Yang Tepat Itu Gimana Ya Memposisikan Diri Kita Karena Kadang Kadang Juga Jujur Saya Terbawa Emosi Gitu Saya Sampai Katakan Sepertinya Bisa Disikapi Cuma Mungkin Apa Mungkin Saya Tidak Bijaksana Juga Kira Kira Baiknya Gimana Baiknya Scroll Scroll Down Scroll Up Itu Baik Banget Ya Itu Sat Fisk Dulu Kamu Kalau Mau Diskusi Sebagai Apa Kalau Sebagai Harus Konsisten Kalau Sebagai Syiah Kita Tanyakan Dulu Kitab Yang Mu'abar Kan Gitu Soalnya Kalau Sudah Nyebutin Kitab Itu Referensi Saya Banyak Sudah Jadi Dia Nyebut Percaya Saya Itu Saya Kalau Antum Kan Masalah Masalah Itu Karena Dipondok Jurusannya Memang Lintas Firco Jadi Data Insyaallah Banyak Kalau Itu Banyak Dari Apa Itu Yang Kiki Kiki Syahaan Yang Bilang Kitab Nahjul Balagoh Kan Kata Dia Kita Nahjul Balagoh Pakainya Nggak Pakai Alkafi Nah Sejak Nyebutin Nahjul Balagoh Langsung Sebutkan Satu Saja Perkataan Saidina Ali Yang Dikutip Oleh Najul Balagoh Yang Sangatnya Sambung Dan Terbukti Itu Perkataan Saidina Ali Gak Bisa Itu Ya Ini Saya Harus Serahkan Sama Alinya Juga Ini Soalnya Saya Itu Cuman Iya Percikan Percikannya Kebetulan Saya Nggak Dalami Juga Tapi Pernahlah Pernahlah Diskusinya Dulu Ambil Beberapa Sumber Juga Iya Jadi Karena Iya Karena Karena Gini Saya Agak Gemesnya Itu Karena Gini Pertama Saya Tidak Tahu Polanya Sama Gitu Polanya Sama Itu Gini Anak Perhatikan Yang Justru Menyerang Kristolog Ya Saya Bila Assalamualaikum Waalaikumsalam Yang Justru Menyerang Kristolog Itu Itu Syiah Bahkan Ketika Posisi Posisi Dimana Muslim Lagi Berdialog Sama Berdialog Lintas Agama Malah Mereka Mereka Mendukung Pihak Sebelah Gitu Syiah Itu Dia Kayak Menggunting Dalam Melipatan Ceritanya Terus Itu Terjadi Di Barat Juga Begitu Itu Terjadi Di Arab Juga Ada Ustadz Siapa Abu Umar Namanya Sama Juga Gitu Dimasuk Juga Dias Kok Siah Polanya Sama Ya Gitu Saya Pikir Wah Ini Apa Tidak Disengaja Apa Disengaja Apa Gimana Gitu Musuh Dari Musuh Kita Adalah Sahabat Kita Gitu Ya Saya Bertanya Sama Yang Ahlinya Lain Kalau Kata Ustadz Yusuf Al-Qudsi Syiah Itu Gabungan Antara Yahudi Kristen Sama Islam Sesat Masa Jadi Gini Ustadz Syiah Yang Sekarang Yang Di Indonesia Itu Kan Rata Rata Secara Fikir Mereka Itu Mengikuti Maghab Ja'fari Yang Dinisbatkan Kepada Ja'far Bin Muhammad As-Saudi Yang Notabenenya Imam Nomor 6 Nah Sebutkan Satu Saja Ajaran Ja'far Bin Muhammad As-Saudi Yang Sanatnya Sambung Dan Digunakan Sebagai Ajaran Yang Mutabar Menurut Syiah Itu Mereka Gak 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 Kores Gak 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 Eh Maaf Maaf Ah Eh Mas Gak Gak Mau Saya Kirim Bunya Satu Dus Beneran Dua Dus Kalau Satu Dus Gak Beneran Bohongan Iya Nggak Soalnya Susah Loh Maksudnya Itu Jenengan Harus Beli Bungkus Harus Beli Gunting Kan Dipaketin Gitu Kan Yaudah Akimoto Aja Kalau Gitu Takutnya Mas Gores Nanti Banyak Yang Pesen Malah Ketiduran Atau Sibuk Nanti Iya Aku Kirim 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 Gitu Aja Gak Dibungkus Bungkus Tad Yaitulah Jadi Takut Takut Ganggu Kegiatan Jenengan Gitu Akimoto Aja Itu Lupa Aku Akimoto Kan Jakarta Kores Di Bali Lagi Sekarang Ya Aku Udah Jakarta Udah Di Jakarta Juga Dua Tahun Alhamdulillah 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 Oke Saya Nanya Lagi Dimi Dulu Mungkin Kores Oke Itu Juga Ada Satu Pernyataan Katanya NU Itu Adalah Syiah Tanpa Imam Ya Apa Ustaz Gimana NU Itu Adalah Syiah Tanpa Imam Apa Ustaz Gimana NU Mas Mas Maaf Ya Anu Dabling Dabling NU Itu Adalah Syiah Tanpa Imam Atau Tanpa Imam Betul Betul Juga Karena Gini Karena Perbedaan Islam Dau Saka NU Perbedaan Islam Dengan Syiah Itu Lepaknya Krusialnya Di Imam Gara Gara Imam Syahadatnya Beda Gara Gara Imam Rukun Imannya Beda Gara Gara Imam Mereka Berani Mengatakan Bahwa Putri Dari Rasulullah Hanya Sayyidah Fatimah Rukuyah Umi Kulsum Dan Zainab Adalah Putri Tiri Yaitu Dari Suami Sayyidah Khotijah Sebelumnya Itu Kalau Gitu Kalau Gitu NU Harus Berlepas Diri Ustaz Nggak Bisa Dicatut Catut Namanya Disitu Sarkas Gitu Maksudnya Gara Gara Imam Semuanya Jadi Berbeda Gitu Assalamualaikum Tat Assalamualaikum Assalamualaikum Apa Apa Nana Tanya Nita Itu Syiah Itu Semua Rupi Dora Atau Ada Cabang Cabang Ada Cabang Cabang Ada Ada Syiah Yang Apa Namai Gulat Ada Syiah Yang Tidak Gulat Tidak Ekstrim Syiah Zaidiyah Contohnya Tapi Ingat Setidak Ekstrim Syiah Itu Tetap Sesat Ingat Kei Haji Hashim Ash'ari Itu Paling Keras Menentang Syiah Coba Rata-rata Kitab Kei Haji Hashim Ash'ari Itu Rata-ratakan Akidah Kita Kasih Satu Contoh Namanya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Di Mukoddimah Itu Kei Hashim Ash'ari Sudah Mengatakan Zaidiyah Pun Itu Adalah Syiah Yang Sesat Kenapa Karena Zaidiyah Itu Salah Satu Ajarannya Membolehkan Nikah Itu Bi Ayyi Adadin Syiah Tidak Terbatas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Bi Ayyi Adadin Syiah Kata Syiah Zaidiyah Itu Di Dalam Kitab Ad-Dar'ul Qone Imam As-San'ani Sebelum Beliau Tobat Menjadi Ahlus Sunnah Itu Zaidiyah Jadi Zaidiyah Pun Kata Kaya Syiah Mas'ari Sesat Tidak Bisa Diikuti Apalagi Yang Lain Apalagi Yang Mengatakan Bahwa Malaikat Jibril Itu Salah Mengirimkan Wahyu Yang Aslinya Dikirim Ke Sayyidina Ali Ternyata Salah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Emangnya Malaikat Jibril Kurir Shopee Kurir JNT Bisa Salah Alamat Kan Gak Gitu Banget Gitu Kalau Pemahaman Saya Si A Itu Ropido Semua Oh Enggak Salah Kalau Gitu Salah Ropido Lebih Merujuk Ke 12 Imam Itu Ropido Itu Isna Asyari Iya Lebih Ke Sabah Iyah Isna Asyari Dan Lain Sebagainya Dari Bermacam Macam Pemaham Aliran Mereka Itu Memang Benar Nikah Mutah Itu Halal Tidak Semua Tidak Semua Syiah Bilang Zidia Zidia Tidak Zidia Tidak Zidia Tidak Dan Biasanya Tapi Rata-rata Kalau Di Indonesia Kan Isna Asyariah Hampir Gak Ada Zidia Zidia Itu Tempatnya Di Yaman Di Indonesia Yang Iyakan Mereka Ini Belajarnya Di Iran Semua Kita Iran Itu Yang Isna Asyariah Yang Gulat Tapi Ustadz Yang Aninya Ya Sebenernya Kalau fakta Sejarah Isna Asyariah Ini Tidak Terlalu Gulat Banget Tapi Semakin Kesini Semakin Jadi Sabai Ya Mereka Yang Sabai Ini Maksudnya Merujuk Abdullah Bin Sabah gitu Abdullah Bin Sabah Awaluman Sabah Aba Bakar Wa Umar Wa Usman Wa Aisyah Yang Pertama Kali Berani Menghina Abu Bakar Umar Usman Sampai Dikeluarkan Dari Mekah Sama Sidinali Jadi Ini Ada Kitab Yang Bagus Kalau Lihat Perbedaan Saya Ada Jadi Yang Pertama Kalau Dari Kalangan Ahlus Sunnah Itu Tarikhul Madhaib Islamiyah Itu Yang Ditulis Oleh Imam Abu Zahra Muhammad Abu Zahra Nah Disini Dijelaskan Begini Ya Sebagian Ulama Yang Ada Di Eropa Itu Telah Menetapkan Mereka Menetapkan Menetapkan Disi Ali Seperti Buddha Contohnya itu seperti Buddha Jadi adopsinya dari mana-mana Memang campuran kan gitu Dan yang benar Memang kita meyakini bahwa Syia ini sudah terpapar Pemikiran Farisi Terpapar pemikiran Farisi juga Kemudian Dan pemahaman Yahudinya Itu lebih banyak Jadi ini Asharul Filsafah Al-Qadimah Fil Madhab As-Syi'i Pengaruh Filsafat Dalam Madhab Syia Makanya kan banyak orang-orang Syia itu Rata-rata sok-sok jadi ateis Kemudian Orang-orang Syia itu Seolah-olah yang paling Filsafat kan gitu Ya kira-kira gitu Ustaz Nah ini menarik ini Karena ada akun yang Ini Sebenarnya saya agak lucu ya Ketika mendengar Dia ingin menantang Kayi Haji Ustaz Idrus Romli Itu Ini aja dulu ini Ada sepuluh Filsini Murid beliau Paling tidak Kalau ada orangnya Mungkin menyimak Atau gimana Ini kesempatan bagus Daripada Daripada Ini ya Ateis Prokul aja Di ateis Ditunjukkan aja Kapasitasnya gitu Dan ini pengakuan Ulama yang hidup Sekota dengan Syia Ustaz Pengakuan ulama yang hidup Sekota dengan Syia Ketika beliau mengarang kitab Tentang Ashratus Sa'ah Tentang tanda-tanda Kiamat Jadi ini Waminha termasuk Tanda-tanda kiamat Adalah Zuhurur Rafdi Munculnya Syiah Rafidoh Mereka akan banyak Menguasai Membantai Kerajaan-kerajaan Wa izharu ta'ni Dan munculnya Caci maki Walla'ni dan la'nat Ala janabis sahabatil kiram Terhadap para sahabat Wahada a'zamul fitan Dan ini adalah fitnah yang paling agung Wa asyaddul mihan Dan cobaan yang paling berat Wa mautus sunan Dan matinya sunnah Rasulullah SAW Jadi termasuk tanda kiamat Itu Munculnya mereka ini Sudah Banyaknya mereka ini Sudah termasuk Tanda kiamat Itu Z Di bawah ada yang tanya Jangan-jangan Akun Qiyai Murtad Itu Syiah Itu sudah fix ya Memang dia Syiah Yang berpura-pura Jadi Murtad Berjadi afeis Memang dia Syiah Ini yang lagi kita bahas ini Saya Saya Naik Sikit kesini Karena Dengar katanya Dia menantang Qiyai Haji Idr-Uqiyai Haji Idr-Uqiyai Haji Idr-Uqiyai Haji Idr-Uqiyai Haji Nah ini Seperti Tidak sadar diri Kadang-kadang Anak-anak kemarin sore ini Cepat lupa diri Iya Ustaz Padahal Riwayatnya banyak loh Termasuk riwayat Yang paling masyur Dan sohik Itu dari Sayyidah Fatimah sendiri Ustaz Kan mereka sangat mengagumkan Sayyidah Fatimah kan ya Disini ada Riwayat dari Fatimah binti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Annahu Sallallahu alaihi wasallam Ola li'an Bahwa Rasulullah Pernah mengatakan Kepada Sayyidina Ali Ya Abel Hasan Wahai ayahnya Hasan Amainnaka washi'atuka filjannah Kamu dengan pendukung kamu itu Memang di surga Tetapi Nanti akan ada suatu kaum Yang mengaku-ngaku Mencintai kamu Wahai Ali Tetapi Dia merendahkan Islam Mereka menghindar dari Islam Dan merendahkan Islam Yang kuruna minhukama Yang merukus saham Minar romyah Ya Keimanan mereka Itu seperti busur panah Yang keluar dari Seperti panah yang keluar dari busurnya Lahum nubazun Dia itu mereka memiliki lakob Nubaz itu lakob Panggilan Mereka disebut dengan Mereka disebut dengan Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husayni Termasuk tanda kiamat Yang beliau sampaikan Seperti itu Dan juga Ini Diriwayatkan juga ya Mereka bilang Cinta sama kita Terlalu cinta sama kita Tetapi mereka itu Sebenarnya gak seperti itu Dan ciri-ciri mereka itu Ya Subuna Aba Bakar wa Umar Saya ada kitab namanya Mausu'atu Atharis Sohabah Yang ditulis oleh Al-Imam Hassan Kasrawi Disana ada Riwayat Sayyidina Ali Yang mengatakan Orang yang Mencaci Abu Bakar dan Umar Maka biasanya Dia sulit untuk bertawabat Sangat sulit untuk bertawabat Di lafad hadis tadi Yang disebutkan oleh Imam Al-Lalakai Di dalam Syarhu Ali Sunnah wal Jamaah Lahum Nubazun Orang-orang itu Yang disebutkan oleh Rasulullah itu Memiliki lakob Yusammuna Ar-Rafidah Disebut dengan Rafidah Mereka diketahui Dengan sebutan itu Mereka mengatakan Dia itu Termasuk Golongan kami Padahal bukan Dan mereka Biasanya Mencaci Abu Bakar dan Dan Umar Sangat Banyak sekali Ustadz Riwayatnya itu Sangat banyak Masya Allah Tidak heran Berarti Benar Tanda-tandanya Kelihatan Jadi di Eropa Iya Di Barat Iya Di Indonesia Juga sekarang Iya Nah Ini Ustadz Telah Suhih Riwayat Dari Sayyidina Ali Kauluhu Perkataan beliau Sendiri Sayyidina Ali Sendiri Tidak akan Pernah Bersatu Cintaku Dengan Orang Yang membenci Abu Bakar Dan Umar Di Hati Orang Yang Beriman Ini Suhih Riwayatnya Jadi Bahkan Beliau Yang Hidup Bersama Syiah Mengatakan Termasuk Fitnah Dari Golongan Syiah Ini Mereka Banyak Membunuh Para Ulama Itu Di Berbagai Negara Dan Itu Tercatat Ustadz Oleh Al-Majlisi Di dalam Kitab Mereka Sendiri Bahwa Ketika Al-Majlisi Mengundang Orang-orang Ahlus Sunnah Untuk Makan Bersama Di rumah Dia Dia Membunuh Salah Satu Ulama Itu Dan Itu Diabadikan Dalam Kitabnya Dan Merupakan Kebanggaan Bayangkan Ya Kira-kira Itu 10 Minit Lalu Jadi Ini Itu 10 Minit Banyak Sekali Banyak Sekali Iya Masya Allah Assalamualaikum Ustadz Alwan Sama Ustadz Wafi Wa Alikumsalam Kebetulan Banget Nistat Alwan Sama Ustadz Wafi Saya Juga Mau Bertanya Ini Karena Saya Lagi Dialog Ini Bukan Lagi Dialog Udah Kerana Debat Sebenarnya Saya Gak Pantas Berdebat Dengan Masalah Ini Karena Saya Ilmunya Belum Sampai Situlah Istilahnya Saya Kalau Kristolog Mungkin Bisa Karena Ex Kristen Kan Jadi Boleh Kalau Di Rana Itu Tidak Tapi Karena Ini Sudah Terlanjur Dan Videonya Sudah Saya Simpan Saya Upload Di Facebook Tadi Dan Kita Jadi Debat Jari Tadi Itu Debat Jari Karena Ada Salah Satu Netizen Saya Di Facebook Membenarkan Pernyataan Itu Tapi Ini Bukan Sia Astad Ya Astad Alwan Sama Ustaz Wafi Kodarullah Mungkin Allah Pertemukan Saya Lihat Langsung Sudah Live Ustaz Najah Media Udah Saya Langsung Ikuti Saya Skip Yang Lain Saya Langsung Kesini Pas Saya Belang Menanya Langsung Tapi Bukan Sia Astad Lebih Parah Dari Itu Bukan Lebih Parah Kok Boleh Enggak Ya Kira Yang Jelas Jelas Ulamanya Di Dalam Video Ya Dalam Videonya Berkata Gini Rukun Iman Dan Rukun Islam Yang Ada Lima Dan Rukun Iman Yang Ada Enam Itu Tidak Sah Sampai Ini Mungkin Saya Lihat Alisnya Ustaz Najah Sudah Tahu Ini Pasti Ini Karam Mana Ini Wajah Ini Sampai Orang Orang Itu Berbaikat Kepada Imam Kepada Imam Ya Tersebut 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 Begitu Yaitu Pemimpin Madhab Mereka Yang Ini Yang Sekarang Ini Begitu Saya Malu Hati Juga Nyebut Ya Takutnya Gimana Karena Ilmu Saya Belum Situ Tapi Nyebut Ajalah Supaya Dibuang Gak Ini Karena Kita Bukan Cuman Membah Subhat Kufar Lantas Di Maksud Saya Begini Saya Sebut Ajalah Berat Sekali LDII Bang Ustaz Ini Saya Punya Videonya Nanti Saya Upload Menjawab Sama Ustaz Alwan Saya Terima Kasih Kepada Ustaz Wafi Ustaz Wafi Kan Najam Media Kan Wafi Kan Barakallahu Fikum Ya Karena Ada Kalau Kalau Gak Salah Ada Satu Orang Yang Aku Dari Antum Mengirim Buku Ke Saya Wah Bagus Banget Saya Kan Sebagai Mahasiswa Juga Di Institut Agama Islam Perlu Tuh Referensi Referensi Semacam Itu Kalau Siapa Yang Namanya Juga Ada Bunda Irma Nah Betul Bunda Irma Ngirim Buku Palestrina Beliau Persis Sekali Beli Untuk Ustaz Filippus Ya Saya Bila Sudah Saya Kasih Alamat Beliau Saya Bilang Sebagai Ucapan Terima Kasih Karena Beliau Sudah Walaupun Itu Dibeli Saya Bilang Saya Langsung Ber Ini Langsung Ya Konfer Langsung Dan Awan Jidan Saya Open Game Untuk Screenshot Pembuktian Kepada Beliau Bahwa Saya Sudah Meet Dengan Antum Begitukan Saya Sudah Meet Dengan Antum Dan Itu Yang Kedua Itu Jawaban Mohon Dijawab Mungkin Alhamdulillah Disini Lengkap Banget Saya Berarti Kodarullah Saya Dapat Jawaban Insya Allah Atas Pertanyaan Saya Terkait Dengan Pernyataan Ulama Dan Itu Viral Loh Stad Ribuan Yang Nonton Video Itu Pernyataannya Jadi Tidak Sah Dikau Anikah Dikau Tidak Sah Apa Namanya Orang Menikah Tidak Sah Pokoknya Seluruh Syariat Yang Dijalankan Itu Tidak Sah Stad Termasuk Rukun Iman Rukun Islam Yang Dia Jalankan Itu Semua Tidak Sah Sampai Mereka Berbayat Kepada Golongan Kepada Imam Kepada Khalifa Mereka Khalifa Apa Bukan Khalifa Amir Mereka Kepada Amir Mereka Amir Bukan Imam Tapi Amir Mereka Dan Telah Disebutkan Itu Saya Sampai Panas Ini Sampai Sekarang Di Facebook Filippus Christian Jadi Facebook Sama Tiktok Saya Sama Ke Facebook Saya Itu Sampai Saya Berdialog Terus Saya Bila Saya Mau Bawa Kecatatan Anda Komentar Salah Satu Mungkin Orang Nggak Tau Mantan Orang Dia Belum Semua Yang Dia Katakan Itu Tidak Ada Salah Saya Bila Maksudnya Berarti Rasulullah Juga Masuk Neraka Karena Rasulullah Ada Di Jaman Pra LDI Mohon Maaf Di Sini Dan Saya Merasa Kayak Gagal Begitu Maksudnya Gagal Kecewa Saya Lompat Dari Mulut Singa Masuk Mulut Buaya Karena Sampai Sekarang Saya Belum Islam Berarti Nah Itu Saya Langsung Jadi Saya Kamu ke MUI Sulut MUI Kabupaten Kalau perlu MUI Pusat Ya Karena Alhamdulillah Saya Sendiri Sudah Punya Sertifikat Dari MUI Terkait Dakwah Kristologi Saya Sudah Pernah Di Sudah Pernah Di Apresiasi MUI Dedikasi Saya Terhadap Dakwah Islam Tapi Via Kristologi Bukan Islamologi Jadi Kalau Islamologi Jujur Saya Masih Sangat Fakir Fakir Sekali Dengan Itu Terkait Itu Tetapi Yang Paling Saya Berat Hati Terima Tapi Saya Tetap Berhusus Terus Maksa Diri Untuk Musun Terus Dimana Dia Katakan Tidak Sah Segala Sesuatu Amalan Termasuk Syariat Antil Sampai Hatta Sampai Dia Membaikan Dirinya Kepada Hamir Mereka Itu Mohon Jawabannya Nanti Saya Upload Videonya Mungkin Di TikTok Insya Allah Setelah Ini Jadi Golongan Pertama Kali Yang Melaporkan Saya Ke Polisi Itu Indihus Saya Pernah Diundang Kurban Wah Percuma Saya Nanya Ke Antum Saya Potong Dulu Percuma Saya Nanya Ke Antum Ini Nanti Nggak Ini Nggak Nggak Netral Kayaknya Jawabannya Kurban Kurbannya Kan Suatu Saat Saat Saya Diundang Sebuah Desa Yang Di Desa Itu Mayoritas Kecil Suaranya Saya Mute Dulu Biar Nasib Soalnya Anu Apa Ter Apa Namanya Nah Jadi Gini Suatu saat Saya Diundang Oleh Desa Sebuah Desa Di Daerah Probolinggo Jawa Timur Disuruh Menerangkan Tentang LDII Nah Ternyata Yang Diundang Itu Orang-orang LDII Sebagian Orang LDII Waktu Itu Saya Nggak Tahu Kalau Yang Diundang LDII Saya Jelaskan Ustad Bahwa LDII Itu Menggunakan Hadis Tapi Gagal Faham Mereka Mengatakan Waman Mata Wama Aleihi Imam Mata Maitatan Jahiliyah Orang Yang Mati Tidak Berbaikat Kepada Imam Maka Matinya Mati Jahiliyah Aukamakol Atau Semacam Itu Hadisnya Itu Nah Mereka Memahami Hadis Itu Harus Berbaikat Kepada Orang LDII LDII Itu Yang Mendirikan Asli Orang Kediri Namanya Nur Hasan Ubaidillah Lubis Yang disebut Dengan Madigol Madigol Dari namanya Saja Sudah ada keren Sebenarnya Made in Kediri Asli Jadi Made in Kediri Asli Jawa Timur Nah Didirikan Dulu Pada Awal Mulanya Bukan Bernama LDII Tapi Bernama Islam Jamaah Atau Lemkari Nah Kemudian Berinkarnasi Menjadi LDII Dan Mereka Biasanya Itu Melekat Kepada Partai Golkar Nah Mereka itu Melekatnya Kepada Partai Golkar Makanya Ada Gambar Pohon Di mereka Itu Karena Melekatnya Ke Golkar Yang Melindungi Mereka Itu Partai Golkar Dulu Bukan Melindungi Berlindung Ke Partai Golkar Nah Kemudian Pada Suatu Saat Ini Cerita Pribadi Ayah Saya Menikah Dengan Wanita LDII Ini Bukan Katanya Jadi Ibu Tiri Saya Itu LDII Bukan Katanya Saya Tahu Kitab Aslinya Saya Tahu Karya Yang Dia Kaji Saya Tahu Gitu Ketika Ayah Saya Yang Notabenenya Adalah Nahdotul Ulama Menikah Dengan Wanita LDII Langsung Oleh Mertuanya Itu Dianggap Murtad Tidak Diterima Pokoknya Dengan Berbagai Alasan Berbagai Alasan Gitu Jadi Bukan Katanya Dan Orang Yang Masuk Ke Masjidnya Lalu Dianggap Najis Sehingga Harus Dicuci Di Per Itu Itu Bukan Katanya Bukan Katanya Lagi Itu Memang Seperti Itu Tetapi Takiyah Ada Takiyahnya Juga Mereka Cuma Istilah Mereka Bukan Takiyah Tapi Budi Dan Luhur Budi Luhur Istilahnya Budi Luhur Tapi Artinya Takiyah Berbohong Menutupi Akidah Yang Sebenarnya Tapi Diistilahkan Budi Luhur Tidak Menampakkan Begitu Dan Bukan Katanya Juga Ketika Mereka Mencuci Baju Lalu Kita Sentuh Nanti Baju Itu Dicuci Lagi Sama Mereka Mereka Gagal Memahami Hadis Bahwa Orang Yang Mati Tidak Berbaikan Kepada Imam Mata Maitatan Jahiliyah Akan Mati Dalam Keadaan Seperti Orang Jahiliyah Nah Gagal Fahamnya Apa Mereka Mengatakan Bahwa Imamnya Harus Dari Mereka Ini Ketentuan Dari Mana Dan Menikah Harus Dari Mereka Ini Ketentuan Dari Mana Sehingga Sebenarnya Mereka Sudah Pernah Berdiskusi Dengan MUI Dan Mereka Mengeluarkan Surat Kalau Mereka Sudah Bertaubat Katanya Sudah Bertaubat Tapi Mertuanya Langsung Sama Sekali Gak 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 Gitu Sudah Ditolak Ditolak Banget Gitu Dan Ajarannya Beda Ini Contoh Najis Masalah Najis Kamar Mandi Atau Tempat Uduk Kalau Bukan Dari Air Mengalir Hukumnya Tidak Sah Jadi Air Itu Meskipun Lebih Dari Dua Kulah Meskipun Banyak Tapi Kalau Menggenang Itu Daksah Dibuat Wudu Harus Dari Air Mengalir Kalau Bukan Mengalir Ini Kan Repot Kalau Di Arab Apalagi Kalau Musim Pacek Gle Musim Gak Hujan Akhirnya Tayamum Pake Debu Karena Sudah Meyakini Harus Seperti Itu Intinya Kajian Mereka Dan Ajaran Mereka Sangat Menyimpang Dari